Intro Ajari kami sesuatu yang baru, yang baru dan setiap hari biar selalu yang baru kami terima Tuhan Selidiki hati kami Tuhan, apa yang tidak berkenan Tuhan biar engkau katakan kepada kami Tuhan Ubahkan hati kami Tuhan, menjadi seperti yang engkau mau Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Shalom Bapak Ibu Saudara Hari ini saya lagi saudara Bahan serep tapi kok lebih sering daripada bahan utama rasanya Saudara hari ini saya mau share tentang yang namanya Apa yang membuat orang Israel setelah 40 tahun dan mereka tidak masuk ke tanah-kanaan dan tidak pernah menerima janji Tuhan Kita buka dulu di bilangan 13 ayat 25 sampai 33 Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang kepada Musa Harun dan segenap umat Israel di Kades di Padang Gurun Paran Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di Tanah Negeb Orang Het, Orang Yebus dan Orang Amori diam di pegunungan Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa Katanya tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami Saudara waktu itu Pak Petrus Hadi sudah membahas tentang 10 dan 2 Apa salah satunya yang membuat orang Israel tidak bisa masuk ke negeri kanaan Karena mereka letih saudara 40 tahun mereka itu berperang Seharusnya mereka melihat orang-orang di tanah kanaan Itu mereka harusnya tidak takut saudara Karena kenapa mereka sudah terlatih berperang selama 40 tahun Tetapi karena mereka capek, letih berperang Dan mereka tidak pernah istirahat Mungkin mereka istirahat secara fisik saudara Tetapi secara yang di dalam Mereka tidak pernah yang namanya istirahat Dan bersama-sama dengan Tuhan Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah kanaan Karena kenapa mereka berkata Kami janji Tuhan berkata Itu tanah yang kujanjikan Tapi mereka bilang tidak kami tidak bisa masuk Dan mereka mengingkari kekuatan Tuhan atas hidup mereka Saya melihat saudara Banyak orang-orang yang tidak bisa menerima janji Tuhan Yang saya lihat saudara Saya tidak tahu semuanya seperti itu Menurut saya Karena sebenarnya hidup mereka dengan Tuhan Tidak pernah baik-baik saja Saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya sama Tuhan baik-baik saja Tidak menerima janji Tuhan Saya tidak pernah lihat yang seperti itu saudara Selama saya jadi Kristen Kalau saya lihat orang yang benar-benar hidupnya itu Sama Tuhan itu benar-benar nih Saya tidak pernah lihat mereka itu tidak terima janji Tuhan Mungkin mereka akan mengalami sesuatu yang tidak enak Tapi itu sementara Karena kenapa Tuhan itu suka menguji hati Tuhan tidak mencobai loh Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menguji hati Kan ada berbicara oh cobaan itu bukan datang dari Tuhan Memang Tuhan tidak pernah mencobai umatnya Tapi dia Tuhan yang selalu menguji hati Apakah saudara hatinya benar-benar sama Tuhan Atau saudara hatinya terikat sama sesuatu yang duniawi Sesuatu yang sesuatu harta Mungkin kesenangan atau apapun saudara Tetapi sekali lagi Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati Apa yang dilakukan orang Israel Mereka melihat dirinya itu sebagai Saya gini ini kecil kayak belalang Saudara Pada saat kita melihat diri kita Kecil Maka kecillah pula kekuatan kita Saya Kalau saudara Misalnya gini Aduh saya tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Pasti tidak bisa saudara Karena kenapa Kekuatan kita itu tiba-tiba mengecil Pada saat kita ngomong tidak bisa Pada saat kita melihat Tuhan Tidak sebesar yang seperti diceritakan di Alkitab Maka kita pun tidak akan bisa mengalami Keajaiban Kekuatan Tuhan Seperti yang diceritakan orang-orang Karena kenapa Kita selalu berkata Gak mungkin Gak mungkin Pada saat kita ngomong gak mungkin Tiba-tiba janji Tuhan itu ketahan di atas Cepat tutup Karena kenapa Kita yang nolak Pernah gak sih saudara Saya itu Pernah Jadi kayak ada orang nih Pengen dikasih Barang itu Tidak lah saya gak ini Saya sungkan Saya apa Saya gitu Akhirnya gak jadi dikasih saudara Begitu juga kita Tuhan mau ngasih semuanya Tapi kita selalu bilang Gak usahlah Tuhan Jangan Gak mungkin lah Saya pantas dapat yang kayak gitu Karena kenapa Wadah yang di dalam Tidak pernah dibuat jadi besar Pada saat kita merasa minder Maka kecillah kekuatan kita Ambil satu contoh Waktu itu Saya ketemu sama Beberapa orang multimedia Saya cerita sama mereka Saya bilang Jangan pernah menganggap Bahwa kalian di multimedia Kalian di soundman Kalian kameramen Itu kalian adalah orang-orang yang Paling kecil Di antara semua pelayanan Kalian itu penting Saya bilang kayak gitu Mereka merasa Ada yang ngomong kayak gini Iya sih Kalau kita multimedia itu Ya seperti pelayanan yang Tidak dilihat orang Maksudnya tidak terlalu dianggap lah Gak dihitung sama orang Saya bilang gak loh Contoh bapak ibu saudara Kalau soundman gak ada Bisa jalan gak ini semuanya Gak bisa saudara Kalau kameramen gak ada Ini bisa streaming sampai ke seluruh dunia Gak bisa Kalau tidak ada yang pasang teks Atau gambar-gambar ini Maka kebaktiannya tidak estetik saudara Saya bilang semua penting Tidak ada yang dimimbar Itu lebih penting daripada yang dibawa mimbar Karena kenapa? Pada saat ternyata Mereka merasa bahwa mereka itu Pelayanannya kecil-kecil aja Mereka Seperti berpikir begini Yaudah lah Yang dimimbar aja itu Yang harus menjaga hidupnya Lebih daripada yang dibawa Yang tidak kelihatan Ya baca alkitab saya Biasa-biasa aja lah Saya pelayanannya gak kelihatan Buat apa? Yang dimimbar harusnya lebih menjaga diri Baca alkitabnya kenceng Yang dimimbar harusnya Doanya lebih kenceng Dan mereka merasa mereka bukan siapa-siapa Jadi mereka tidak pernah bisa mengejar Tuhan Lebih daripada yang mereka anggap dirinya seperti apa Saya sampai Saya waktu itu sempat juga di penari Tapi yang pria-pria Saya bilang kayak gini Jangan pernah berpikir Bahwa banner itu Di bawah daripada kerup yang dimimbar Itu cuma masalah Itu cuma masalah pakaian aja Yang di hati itu juga lebih penting Kalian banner kalau kalian hati kalian benar Kalau yang kerup dimimbar hatinya tidak benar Yang disambar yang dimimbar bukan kalian yang dibawa Jadi tidak ada perbedaan selalu antara Yang di bawah mimbar atau yang dimimbar Karena yang dimimbar saudara Saya disini mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit Tidak pernah bisa merepresentasikan siapa saya sebenarnya Di hadapan saudara Kejelekan saya gak mungkin saya ngomong disini Orang-orang yang dimimbar pun yang main Kelihatan yang keren dan semua dan sebagainya Itu tidak merepresentasikan siapa mereka sebenarnya Jadi jangan pernah selalu menganggap saudara Mungkin yang tidak pelayanan Ataupun yang pelayanan tapi tidak dilihat orang Menganggap diri saudara kecil Karena di hadapan Tuhan Tidak ada kecil atau besar Semuanya sama Contoh satu kesaksian Benihin saudara Waktu dia dibawa ke penghakiman terakhir Dia dibawa ke penglihatan penghakiman terakhir Kau Benihin ngantri dimana Tidak dipisahkan oh ini hamba Tuhan Antriannya disini Orang kaya antriannya disini Orang biasa-biasa antriannya disini Enggak saudara Dia ngantri satu barisan dengan semua orang biasa Tidak dibedakan Tidak dibedakan Antriannya sama Karena kenapa Tuhan mau berkata Tidak ada yang berbeda Yang berbeda itu di dalam Bukan apa yang kelihatan Bukan apa yang kelihatan Saudara kabar busuk juga ini berarti Kabar yang tidak benar Benar gak saudara Seringkali kita tuh suka menyampaikan Kabar-kabar yang tidak benar Baik itu tentang Orang lain atau tentang sesuatu yang tidak benar Bahkan mungkin kita dengar di TikTok Ibu-ibu itu paling suka dengar TikTok Atau Facebook Mungkin karena gak ada kerjaan Jadi nonton TikTok sepanjang hari Akhirnya kena hoax terus tuh Wah ini Kadangnya gini-gini Padahal kadang itu Dibolak-balik dan Kenyataannya udah seperti itu Saya pernah ditanya satu ibu Kok ini Sebenarnya gini-gini Saya bilang Tanta itu tidak kayak gitu aslinya Itu cuma potongan-potongan pendek Di upload ke TikTok Terus dikasih bumbu-bumbu perkata-kataan Akhirnya jadi salah Tonton sampai akhir Dari awal sampai akhir Baru kita bisa tahu Itu berita benar atau enggak Tapi kebanyakan Ya mungkin kalau Enggak tahu ya kalau bapak-bapak ada juga Tapi kebanyakan si ibu-ibu Kadang kan memang Oh iya Kadang-kadang memang Lebih duluan berkata-kata Sebelum memikirkannya sesuatu Cepat berkata-kata Lambat berpikir Kadang biasanya Menyebarkan kabar busuk Akhirnya apa Tidak masuk ke kanaan Menyebarkan kabar busuk itu apalagi Saudara Suka ngakimin itu menyebarkan kabar busuk Contoh-contoh Ada yang misalnya bermasalah nih keluarganya Pasti dicerit Eh itu ya Keluarganya gini-gini loh Padahal dia udah pelayanan loh Wah itu kabar busuk Saudara Saudara taukah saudara Pada saat saudara nih Saya nih Misalnya lagi benar-benar nih Di Di Saudara lagi aman-aman saja Hidupnya baik-baik saja Kudus-kudus tak bercacat celah Anggaplah kayak gitu lah Tiba-tiba saudara menghakimi orang Tiba-tiba Balok itu muncul di mata saudara Tuhan bilang kan Kalau engkau melihat selumbar di mata saudaramu Maka ada balok di matamu Pada saat engkau menghakimi orang lain Padahal engkau baik-baik saja Tiba-tiba Tuhan mengangkat semua dosa-dosa Mereka Nih Kamu gak bisa menghakimi orang Tak taruh balok di matamu Lebih besar daripada selumbar Akhirnya apa saudara Tidak masuk Kita menghakimi selumbar di mata saudara kita Tiba-tiba tuh balok muncul di mata kita Karena kenapa Kabar busuk Saya itu ya saudara ya Saya ini Sampai saya ini kalau di Sionia Saya sampai pakai sunblock aja tuh takut saudara Saya harus masuk ke kamar mandi gitu Kenapa Takut saudara Itu jadi kaya perempuan ya pakai sunblock kayak gitu Biasanya kayak gitu Tapi ada juga yang uji Wah itu kok mukanya lebih muda dari umurnya Ya dirawat saudara Kalau gak dirawat ya istilahnya koheri Blesek gitu kan Dirawat saudara Kalau dirawat dibilang kayak perempuan Tapi kalau kelihatan tua jauh dari umurnya Dibilang kok kamu tua ya Bener gak saudara Ayo Jadi orang tuh serba salah Sampai itu tadi malam Saya sama anak-anak SMP nih Saya tuh baru beli sunblock baru Saudara Ini aja Saya sampai pakai terus Saya bayangin Saya tuh malam jam 10 Saya pakai sunblock Saudara Buat apa? Ngetes putih atau enggak gitu Saudara Saya ngomong ke anak-anak SMP Coba lihat Bukan saya keputihan enggak Saya pakai sunblock gitu Dibilang kenapa? Saya bilang kalau di Jakarta tidak masalah Tapi kalau di Sion bisa jadi masalah buat saya Saya bilang kayak gitu Harus dirawat saudara Harus dirawat beneran saudara Kalau tidak dirawat gimana? Tiba-tiba Ini contoh ini tidak Tiba-tiba suaminya ngelirik yang lain Yang lebih cantik Kamu kok ngelirik orang? Ya di sebelah Modalnya Di sana lebih Terawat dibanding yang di samping dia Saudara Bener enggak? Jadi jangan salahkan Kalau pasangan saudara ngelirik Kalau cuma ngelirik masih oke lah Yang penting tidak ngikut Karena kenapa? Tidak dirawat Saudara pasti pernah dengar gini Rumput tetangga selalu lebih hijau Bener enggak saudara? Karena kenapa? Rumput sendiri enggak pernah disirem Makanya kering Seharusnya rumput kita juga hijau Kalau apa saudara? Dirawat Disirem Apalagi kalau saya bisa Oh ketawa Riko Wah pergi perawatan Ih Riko ya perawatan Kayak perempuan Gitu Sudah pasti gitu Ternyata makanya Ditidak kawin Sudah mulai kemana-mana Semuanya Saya tahu Sudah semua itu Saya dengar saudara Dimana-mana itu Tembok itu berbicara Tembok orari berbicara Saya tahu Tapi sudahlah Saya tidak terlalu peduli Karena kenapa Saya juga tidak dikasih makan Sama mereka Oke kita buka dulu ayatnya Saya terlalu banyak cerita Terus Ada ayatnya Kita buka dulu Di Matius 23 Ayat 26 Matius 23 Ayat 26 Saya bacakan aja Hai orang Ada ya Hai orang farisi yang buta Bersihkanlah dahulu Sebelah dalam cawan itu Maka sebelah luarnya Juga akan bersih Iya saudara Benar Tuhan bilang apa Bersihkan yang di dalam Tapi luarnya juga harus bersih Bukan berarti Oh saya sudah bersih Saya sama Tuhan Gini-gini Ya sudah saya gak usah mandi Saya gak usah apa Biarin saya Saya gini Iya bau Yang di luar juga harus diperhatikan Contoh nih Kenapa itu yang di luar juga harus diperhatikan Mungkin ada yang tahu Ada yang pernah jadi kontraktor Saya gak tahu ada yang pernah jadi kontraktor Kontraktor itu kalau mau ke bank Itu nyewa mobil mahal Buat kenapa? Biar kreditnya gampang ACC Karena orang dunia juga melihat yang di luar Beda kalau emang udah kaya raya Dia pakai celana pendek pun Baju kaos Tapi emang di banknya duitnya puluhan miliar Itu beda Tapi kalau orang yang masih mau Baru memulai dari awal Harus Penampilan luar juga itu diperhatikan Terus apalagi kita lanjut sedara Kenapa Yosua Dan Kaleb itu bisa Masuk ke tanah kanaan Mereka dua orang Yang tidak Membawa kabar busuk Mereka adalah dua orang Yang melihat Kebesaran dan kekuatan Tuhan Selama empat puluh tahun Mereka dua orang Yang punya Kedekatan Tersendiri Bersama Tuhan Kenapa yang sepuluh enggak? Kenapa yang dua ini? Bisa kuat sodara Yang pertama Yosua Yosua itu Selalu dekat sama siapa sodara? Musa Musa itu sering ketemu Tuhan Pada saat Musa ketemu Tuhan Yosua selalu ada di situ Kenapa dia tidak pernah Yang namanya letih Karena dia Selalu berjumpa Dengan Tuhan Setiap hari Bersama Musa Apa sodara Apa sodara tiap hari Berjumpa dengan Tuhan Saya kok tidak diberkati ya Tapi Doa enggak pernah Baca Alkitab jarang Terus minta Saya diberkati gini-gini Gimana sodara Kita mau punya iman Kalau kita tidak pernah Kenal siapa Tuhan kita Kita tidak pernah Baca tentang dia Kita tidak pernah datang Menghadap dia Tapi kita cuma mau Berkat dong Tuhan Berkat berkat Bisnis baru Bisnis baru Tapi Tuhan ini siapa sih Anak siapa ini Gitu Tiba-tiba datang aja Minta Berkat Enggak pernah tahu Siapa Tuhan Mungkin saudara bilang Apa Tuhan tidak sayang? Tuhan sayang sodara Tapi masalahnya Kalau sodara dikasih berkat Tanpa hubungan yang benar Sama Tuhan Tanpa kenal siapa Tuhan Sebenarnya Berkat itu bisa menjadi Jerat buat sodara Dan buat sodara Masuk neraka Lebih baik Tuhan itu Tidak memberkati sodara Dibanding sodara Masuk neraka Kalau buat saya Dibanding sodara dikasih Berapa M Tapi Tidak masuk surga Mending Tuhan itu Nahan berkat Tapi kalian masuk surga Karena kenapa? Biasanya orang yang Sudah terima berkat banyak Udah tidak menjerit-jerit Sama Tuhan Benar gak sodara? Udah terima banyak sih Waktu itu saya ditanya gini Kok gimana sih kok? Saya tuh disuruh simpan emas Sama Pak Daud Kita kan disuruh simpan emas Sama Pak Daud waktu itu Tahun lalu kalau gak salah Ya briben Kata bahasa cerbon gitu ya Briben gitu Ya gak ada duitnya sih Beli emas Gimana mau simpan emas Mau beli dolar Eh saya bilang Saya juga gak ada sih ci Gitu kan Ya tapi disitulah iman sodara Disitulah iman kita Menjerit ke Tuhan itu Pada saat kita gak ada Tapi kalau ada Ya gimana Mau beriman Kalau memang sudah ada semua Mau jeritnya Jerit apa lagi sodara? Karena gak ada satupun Orang yang hidup Tidak ada masalah Mau orang yang kaya Orang yang tidak punya duit Dari atas sampai bawah Semua punya masalah Mungkin dia tidak punya masalah Keuangan Tapi dia punya masalah Di sakit penyakit Mungkin dia tidak punya masalah Di sakit penyakit Tapi mereka punya masalah Di hubungan keluarga Mungkin mereka punya masalah Di istrinya Di suaminya Ataupun di anak-anaknya Selalu ada masalah Tapi maukah kita Menjerit Dan datang ke Tuhan Untuk minta tolong setiap hari Tuhan itu suka Dengar kita ngomong Waktu itu Saya Jalan sama satu orang Naik mobil berdua Kita ngobrol Dia ngomong ini Itu orang doa Di berjam-jam Itu ngomong apa sih Sama Tuhan tuh Saya bilang Ya kalau saya ya Saya bilang Kalau saya ini Ya saya ngomong aja Maksudnya saya cerita Banyak apapun Saya ceritain gitu loh Tentang hal-hal yang kecil pun Yang istilahnya tidak masuk akal Saya ceritain ke Tuhan gitu loh Terus dia bilang Kan bosan ya Kalau diceritain itu 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 aja gitu Saya bilang Tuhan sih suka denger ya Kalau kita cerita ke Tuhan Tuhan suka denger Walaupun diceritain Berulang-ulang Itu Tuhan suka denger Saya bilang contoh nih Koko kan punya anak Waktu masih kecil Kalau datang ke koko Dia datang cerita ini lagi Besok dicerita hal yang sama lagi Walaupun diceritain itu Itu aja seneng gak saudara Sama anak kecil Seneng Karena kenapa Sayang Saya bisa cerita banyak hal Sama Tuhan Kalau Lagi berdua Dibanding saya Ngobrol langsung Sama orang Gitu Karena semua Di sana tempat saya Bebas menceritakan Apa saja Menceritakan saya Aduh Tuhan Saya lagi pikiran jorok Saya gini-gini Saya cerita Karena walaupun saya tutup-tutup ini Tuhan tahu kok Hati saya dan pikiran saya Saya ceritain semua Tuhan saya lagi pikiran jorok Saya tadi baru lihat ini Aduh masuk di pikiran saya Gitu Saya cerita saudara Apapun saya cerita Karena saya tahu Dia Tuhan Bapak saya Yang suka dengar cerita saya Satu-satunya pendengar yang baik Yang betah dengar saya cerita siapa Yesus Kenapa saya bisa betah Karena saya tahu Dia suka dengar cerita saya Dan lanjut saudara Oh kita lanjut Ke Kaleb Kalau Kaleb Kita sudah tahu lah Kaleb itu artinya apa Kaleb itu artinya anjing Kesetiaan Kaleb Itu sudah tidak diragukan lagi Dan itu Tuhan suka Kita buka ayatnya Amsal 20 ayat 6 Saya baca Amsal 20 ayat 6 Banyak orang menyebut Diri baik hati Tetapi orang setia Siapakah menemukannya Kaleb itu setia Kesetiaannya tidak diragukan Contoh Bapak Kaleb itu setia Bapak Kaleb itu setia Sampai hari ini Setia banget Yang sering ke taman Tiap hari Tidak berhenti itu Bapak Kaleb Dibanding semua Yang jaga taman Bapak Kaleb Paling setiap hari Mau hari minggu Hari apapun Hidupnya di taman Setia Setia Kita lanjut Yang kedua Kenapa orang Israel itu Tidak bisa masuk Kenaan Hatinya Oh Hatinya geser Saudara Saudara kita ini orang Kristen Sangat gampang hati kita itu geser Tiba-tiba Kita cinta uang Tiba-tiba Kita cinta yang ini dan itu Bahkan saudara Di mimbar ini aja itu Hati bisa geser Saudara Makanya kenapa saya selalu bilang Kalau saya mimbar Orang bilang Oh Saya itu paling Sebel kalau anak-anak latihan Di mimbar itu Latihan itu Saya kemarin sempat Samaras satu anak Di mimbar itu mereka Asal serampangan itu Karena buat saya mimbar itu Tempat licin saudara Disini itu tempat yang licin Orang jatuh babak belur Tidak berasa Saudara di mimbar Karena disini itu Kalau hati geser Bahaya Disini itu orang bisa show Bisa sombong Bisa mencuri kemuliaan Tuhan Di mimbar Hatinya geser Satu lagi Saudara Yang ini penting Buat orang-orang profetik Kayak kita Bahaya saudara Gesernya gimana Kadang itu hati kita nih Saya tanya Saudara Kalau misalnya di rumah ini Ada sesuatu apa-apa gitu Yang saudara cari pertama itu Tuhan atau Tumen Tumen Benar gak saudara Kenapa gak pernah nanya Tuhan Kenapa langsung Tumen Kak Ibu ini kemarin cerita Tumen itu gak ada Sakti-saktinya Yang sakti itu apa Ketaatan Iman dan ketaatan Tapi seberapa kita Banyak bergeser Ke alat-alat itu Contoh Karena saya dulu kayak gitu Saudara Saya nih kalau udah datang Ke kebaktian Terus dibagikan sesuatu Terus hilang Wow saya tuh stressnya Minta ampun Waduh saya kena kutuk Saya gini gini Kalau hilang Dulu saya gitu Saya gitu Karena kenapa Geser Bukankah itu Cuman lambang profetik Saudara Kita mengimani Tapi bukan itu Yang ada kuasanya Iman dan ketaatan Seberapa Ini contoh adik saya Ngomong kayak gini Saya kok Kalau saya doling ya Kalau tidak ada Tumen Itu rasanya saya gak ada kuasanya Kok gitu Ngomong kayak gitu Saya bilang lah Kamu ini Tuhannya siapa Tumen atau Tuhan Gitu saya bilang kayak gitu Tapi gak tau ya Gak bisa lepas saya gitu Saya ada Tumen saudara Tapi kalau Tuhan suruh Baru saya pakai Kalau enggak saya gak akan pakai sama sekali Saya akan taruh disitu Sampai walaupun Baunya nanti udah gak enak Kayak gitu Hati kita ini jangan sampai geser Profetik gak salah Saya belajar profetik Arti-arti semua Saya perlu tahu Karena kenapa Pada saat Tuhan suruh saya Saya tahu melakukan Dengan pengertian yang benar Tapi kalau hati saya Sudah berubah ke situ Berarti saya harus ngecek Pernah satu waktu juga Ini saudara Kita ke satu daerah nih Terus disuruh Eh doakan daerah ini Saling tunjuk-tunjuk Kamu aja Saya gak bawa apa-apa ini Gitu Lah Terus gimana saudara Kalau tidak bawa alat-alat itu Tidak doa Bukankah seluruh anggota Tubuh kita ini adalah alat perang Tangan kita ini alat perang Mulut kita ini alat perang Telinga kita ini alat perang Kaki kita ini alat perang Kalau tidak butuh tambahan alat saudara Tidak usah ditambah-tambahin Hatinya geser Contohnya orang Israel Dari Tuhan Melihat kebesaran Tuhan Geser kemana saudara Lembu Lembu emas Ke sesuatu yang kelihatan Akhirnya kenapa saudara Gak masuk ke tanah-kanahan Waktu itu ada satu ibu Ngomong Datang ke taman ceritanya kayak gini Suami saya itu suka marah-marah sama saya Saya bilang kenapa bu Mungkin mau didoain pelepasan kali Saya bilang oh iya Kok bisa Saya bilang gak gitu Masalahnya Dia itu bukan bahtera Dia itu alirannya apalah gitu Tapi selalu saya suruh perjamuan Saya suruh pengurapan Dia marah Saya bilang bukan bapaknya yang harus berubah Ibu yang harus berubah Saya bilang Dipaksa saudara Suaminya itu Paksa perjamuan Paksa ngelakuin tindakan profetik Ya ngamuk lah Beda warna sama kita Terus dia ngomong Suami saya butuh pelepasan Bagi saya Kayaknya ibu yang butuh pelepasan buat saya Bukan suaminya bu Gini saudara ya Saya itu pernah nanya Tuhan Ini biar clear Saya itu pernah nanya Tuhan Tuhan ini gimana ya Kita ini banyak denominasi Bener gak saudara Ada yang profetik Ada yang hati bapak Ada yang penjangkauan Dan semua Yang bener yang mana Kan kalian bilang Wah itu denominasi itu Cuman tau gini 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 Kita loh begini begini Ya gak bisa kayak gitu Tuhan bilang gini Nah Itu cuman masalah warna Saya itu punya banyak warna Dan tiap orang itu Punya warna kesukaan masing-masing Contoh ya Tante Sian Sukanya Gak suka warna hitam Kalau saya suruh paksa pakai baju hitam Ngamuk gak Ngamuk saudara Saya misalnya saya suka warna hitam Saya paksain warna saya ke orang Ngamuk pasti Bener gak Karena kenapa Tiap orang punya warna kesukaan masing-masing Semalam cerita sama Kobudi Cerita ada satu orang Dia tuh sukanya disana nih Gini gini Saya bilang iya karena disana tuh Dikasih susu Dimakanin dan sebagainya Diperhatikan Kita warnanya beda Kita tuh tidak bisa ngasih susu Tapi kalau dia nyaman Minum susu Biarin aja Yang penting selama dia masih sama Tuhan Kita tidak sedang mencari jiwa Buat organisasi Kita membawa jiwa Buat mereka ke Tuhan Biarin aja Yang penting masih sama Tuhan Bener gak saudara Daripada lock out Itu lebih serem Saudara Harus ngerti warna Karena kenapa Kalau kita tidak mengerti warna Saudara Kita sering ngakimin orang Wah dia gak profetik Kurang beriman Wah dia tidak ini Yang disana juga Wah yang profetik sesat Kita sama-sama saling nuduh Akhirnya Karena kenapa Tidak mengerti warnanya Tuhan Tuhan itu bergerak Dengan banyak warna Sampai ada satu orang Yang cerita Kok saya itu dikasih tau Kalau kita itu berdoa Tidak profetik Maka doanya kita itu Tidak dikabulkan Sampai ngomong gitu Saudara bayangin Saya bilang Masuk akal gak 6 miliar penduduk dunia ini Cuma kita yang masuk surga Gak masuk akal Saya bilang Coba dipikirin lagi Yang disana juga Ngomong gini Wah itu sesat Tidak bisa Wah tidak mungkin Kita juga melakukan profetik Dan apa Jadi saudara Karena kenapa Warnanya kita suka Warna seperti ini Ada yang suka warna mempelai Benar saudara Ada yang suka warna perang Yang suka berantem Ya suka jadi tentara Benar kan Yang mempelai itu Cuma apa Duduk diam di kaki Tuhan Kalau mempelai ini Duduk diam di kaki Tuhan Tiba-tiba Berkat datang Benar gak Gitu-gitu kan Tapi ada orang yang Berantem dulu Baru dapat berkat Kan ada Masuklah tentara Saudara yang suka berantem Kita lanjut Saudara Udah mau ini Yang terakhir aja Saudara Buat masuk kekanaan Diperlukan Wadah hati yang besar Wadah hati yang besar Itu seperti apa Saudara Ada satu penelitian Pada saat orang itu sedih Orang itu marah Orang itu merasa Tidak berarti Maka sepertinya Wadah hatinya Kekuatannya itu Mengecil Saudara Tetapi pada saat Orang itu Ada suka cita Hatinya bisa Mengucap syukur Maka wadahnya itu Bisa membesar Bukankah Kita hari ini Sedang di Temanya Memperbesar wadah Pada saat kita Bisa bersuka cita Dan mengucap syukur Maka wadah itu Akan semakin besar Ada satu terakhir Satu cerita Saudara Ini bukan satu cerita Saya mau nanya Bapak ibu saudara Saudara Kalau saya kasih Bapak ibu saudara Duit nih Masing-masing 5 miliar Kepok depan saudara Gimana saudara Berterima kasih gak Pasti Apalagi yang gak punya duit Pasti sujud Terima kasih ya Sujud terima kasih Tapi ada syaratnya saudara Ngucap syukur Ngucap syukur gak 5 miliar Syukur Tapi ada syaratnya Besok Pagi Tidak bangun Pilih mana Pilih mana Pilih mana Mending gak Dapat 5 miliar ya Terus Terus Saya tanyain saudara Kenapa Saudara Kalau bangun pagi Tidak pernah Bisa mengucap syukur Kalau buat 5 miliar Saudara bisa mengucap syukur Tapi tidak mau terima 5 miliar Kalau tidak bangun besok pagi Dan lebih memilih Bangun besok pagi Kenapa Seringkali Pada saat kita bangun pagi Kita tidak bisa Mengucap syukur Bahwa hari ini Kita masih ada Di tempat ini Itu saja yang saya mau sharing Tuhan Yesus memberkati Oke saudara mari kita Berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Tuhan Ajari kami Tuhan Untuk menjalani Hari-hari kami Tuhan Ajari kami mengenal Engkau dengan benar Tuhan Ajari kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Bukan dari apa kata orang Tetapi sungguh-sungguh kami Mengalami Engkau secara pribadi Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Buat hari ini Tuhan Biar kau berkati Setiap apa yang kami Buat hari ini Tuhan Biar kau sertai Tangan kami Sehingga apa yang kami Buat Tuhan Berhasil Tuhan Terima kasih Buat kasih karuniamu Buat kesetiaanmu Buat anugerahmu Yang kami terima Setiap hari Tuhan Ajari kami Mengucap syukur Setiap kali kami bangun Bahwa Engkau masih Memegang tangan kami Engkau masih Membuat kami ada Sampai saat ini Kami masih bisa jalan Kami masih bisa Merasakan semuanya Tanpa sakit Tuhan Itu semua adalah Kasih karuniamu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Buat semuanya Mari kita masuk Dalam pengorapan Tuhan biar Sungguh-sungguh Pengorapan yang Daripadamu Tuhan Memasuki Akan pikiran kami Tuhan Biar ada pikiran Kristus Atas hidup kami Tuhan Begitu juga Mata kami Tuhan Biar kami melihat Seperti Engkau melihat Tuhan Beri kami setelinga Seorang murid Tuhan Untuk mendengar Setiap apa yang Daripadamu Tuhan Dan melakukan Tuhan Menjadi pelaku Firmanmu Tuhan Biar sungguh-sungguh Kau rapi juga Bibir mulut kami Sungguh-sungguh Tuhan Agar kami berkata-kata Sesuatu yang Daripadamu saja Tuhan Berkata-kata Seperti firmanmu saja Kau rapi hati kami Tuhan Hati yang selalu Melekat dengan Engkau Tuhan Hati yang tidak pernah Bergeser dari Engkau Tuhan Hati yang tetap teguh Dan penuh kesetiaan Seperti kaleb Tuhan Akan Engkau Biar sungguh-sungguh Kau babat habis setiap Yang tidak benar Atas hidup kami Tuhan Sampai sungguh-sungguh Kehendakmu jadi Atas hidup kami Kau rapi tangan kami Tuhan Dan kau rapi kaki kami Tuhan Biar sungguh-sungguh Tuhan Apa yang kami kerjakan Semua berhasil Tuhan Dan kau sertai Setiap perjalanan kami Hari-hari ini Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin